Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Satlantas Polres Bengkulu Tengah menyatakan pembuatan SIM baru sudah bisa dilaksanakan 2025 mendatang, seiring dengan telah disetujui mesin pembuatan oleh Kor Lantas Polri tahun ini. Kasat Lantas Polres Bengkulu Tengah Ibtu Junita Anggraini menjelaskan pembuatan SIM baru baik A maupun C sudah bisa dilaksanakan tahun 2025 mendatang, setelah mesin pencetak SIM disetujui Kor Lantas Polri untuk diturunkan ke Bengkulu Tengah. Saat ini menurut Ibtu Junita masih dilaksanakan perpanjangan dengan pola keliling, memanfaatkan bis SIM keliling yang ada. SIM keliling mendatangi polsek-polsek yang ada untuk menjemput pemesan SIM. Kebetulan sekali kemarin dalam rangka operasi patuh itu antusias masyarakat itu luar biasa. Di wilayah polsek Pondok Kelapa sendiri itu kita membuat 54 tembar SIM perpanjangan baik itu SIM A maupun SIM C. Sayangnya untuk saat ini khusus daerah jauh dari pusat kota seperti kecamatan Pagarjati dan sekitarnya masih belum bisa dilaksanakan. Lantaran terkendala sinyal jaringan internet mengingat pembuatan SIM menggunakan aplikasi dan skan wajah. Dari Kebupatan Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.